Intro Bagian yang keempat Yaitu mencintai karena Allah Lillah wa fillah Mencintai lillah wa fillah ini Tidak karena ingin mendapatkan sesuatu Dari yang dicintainya Baik secara ilmu atau amal Atau Menjadi perantara Dengannya kepada sesuatu yang di belakangnya Atau setelahnya Kalau kemarin Mencintai karena menjadi perantara Seorang murid mencintai gurunya Karena guru menjadi perantara Untuk dia mendapatkan ilmu Atau sebaliknya seorang guru mencintai murid Karena gurunya Dapat menyampaikan ilmu Yang memberikan kepada dia Derajat keutamaan Keistimewaan Pengajar Dari seorang murid Begitu juga yang kedua Dan yang pertama Lekali ini Ini tidak Karena apapun Jadi bukan karena ilmu Yang didapatkan Dari orang yang dicintainya Atau amalan Atau juga Menjadi perantara Untuk mendapatkan Atau memiliki sesuatu Setelahnya Nah ini paling tingginya Derajat cinta Karena Allah Paling tingginya Derajat cinta Villa Lillah Wa villa Karena Allah Ini paling tingginya Bahkan Efek Dari cintanya tadi itu Sehingga Ia mencintai Semua yang berhubungan Kepada yang dicintainya Jadi apapun Yang berhubungan Dengan orang Yang dicintainya Semuanya dicintainya Semua Disukainya Sekalipun Jauh Atau sekalipun Dari jarak jauh Siapa yang mencintai Seseorang Sangat mencintainya Pasti Ia mencintai Orang yang mencintainya Dan mencintai Yang dicintai Orang tersebut Contoh Fulan Sangat Mencintai A Maka Fulan ini Akan mencintai Semua yang mencintai A Siapapun yang mencintai A Akan dicintai oleh Fulan Dan semua Apapun yang disenangi oleh A Akan disenanginya Akan disenanginya Dan dia mencintai Yang berkhidmah Melayani A Dia mencintai Orang yang memuji A Bahkan dia menjadi Orang yang bergegas Untuk mendapatkan Ridho Kesenangan Dari A Orang yang dicintainya Karena itu sampai Dikatakan oleh Bagia Tupnul walid Innal mu'min Iza ahabbal mu'minah Ahabba kalbahu Seorang mu'min itu Jika mencintai Orang mu'min lainnya Dia akan mencintai Bahkan anjingnya Bukan hanya orangnya Anjingnya akan dicintai Karena begitu cintanya dia Kepada Seorang mu'min yang Yang lainnya Sama dengan apa yang dikatakan Dalam sebuah syair Katanya orang yang mencintainya Aku lewat Beberapa rumah Di antara rumah yang aku lewati Adalah rumahnya Layla Aku ciumi tembok rumahnya Temboknya diciumi Itu hanyalah sekedar tembok Tapi bukan tembok biasa Menurut yang mencintainya Menurut yang mencintai Itu bukan tembok biasa Karena itu diciumi Katanya dia Wah mahabbud dia Bukan aku karena cinta temboknya Sehingga aku ciumi Yang membuat aku Menciumi tembok itu Menciumi tembok itu Bukan karena temboknya Bukan karena rumahnya Tapi Karena orang yang tinggal Di dalamnya Jadi karena orang yang tinggal Di dalamnya Ada dicintainya Sehingga rumahnya pun Dicintainya Bahkan bukan yang berharga Dari rumahnya Permatanya Atau perhiasannya Temboknya diciumi Nah ini karena apa Karena cinta Tanpa ada Tujuan Memang karena cinta Gitu aja Bukan karena Dia mendapatkan ilmu Bukan karena Dia bisa beramal Sebabnya Atau Mendapatkan sesuatu Bukan Ini Tingkatan yang tertinggi Nah kemudian Kok bisa Muncul cinta tersebut Dari dirinya Kepada Orang tersebut Nah ini berarti Kenapa kok dikatakan Tingkatan yang tertinggi Ini karena cintanya Kepada Allah Cintanya orang tersebut Kepada Allah Yang begitu besar Sehingga apapun Yang dicintai Allah Dicintainya Apapun yang disenangi Allah-Allah Disenanginya Nah Karena itu Menjadi Paling tingginya Darajat Atau kedudukan Cinta Yang dikarenakan Lillah Wafir Wafillah Ada orang melakukan ini Dia cintai Bukan cintai karena orang tersebut Tapi karena Allah Dia jadi dicintai Karena orang tersebut Sangat mencintai Allah Subhanahu Wata'ala Karena dia tahu Orang ini melakukan Kebaikan ini Kebaikan itu Ini perbuatan Yang dicintai oleh Allah Lah dia mencintai Allah Jadi apapun perbuatan Yang dicintai oleh Allah Dicintainya Lah orang yang melakukan Kebaikan ini Kebaikan itu Dicintai sama Allah Maka dia mencintai Orang tersebut Kenapa? Orang tersebut Dicintai oleh Allah Jadi semua yang berhubungan Dengan orang tersebut Dicintainya Karena Allah Karena Allah Selamat mencintai oleh Jangan lupa like, share, dan Terima kasih telah mencintai Terima kasih.